Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Ada seseorang disini yang akhirnya menyadari ketika dia mengenalmu Akhirnya disini kamu membuat dia menyadari kekurangan-kekurangan apa yang dia miliki Oke, dia ini siapa? Kita tarik energinya Karena kamu, dia menyadari kekurangan dia selama ini Kalau aku lihat saat ini dia merasa tidak senang dengan apa yang telah terjadi Dia merasa tidak puas dengan apa yang saat ini terjadi Bahkan kalau aku lihat disini dia sangat rindu dengan canda tawamu Canda tawa bersama kamu Disini dia selalu mengingatmu Apalagi disini dia selalu keingatan dengan jokes-jokes yang sering kalian utarakan saat dulu masih bersama Kalau aku lihat disini Oke, kemudian Bahkan disini dia tidak tahu apakah kalian ini bisa memiliki suatu hubungan yang sehat sekarang ya Apakah kita bisa berubah menuju ke hubungan yang lebih baik Karena kalau aku lihat disini mungkin Kamu mungkin sudah tidak peduli atau bagaimana nih Sehingga ada rasa kayak insecure dari dia untuk bisa memperbaiki situasinya bersama kamu Karena selama ini dia mungkin membuat kamu kecewa ya Karena selama ini kan dia selalu menahan apa yang seharusnya dia ekspresikan dari diri dia terhadap kamu Seharusnya dia mengekspresikan diri dia dengan lebih baik lagi ke kamu Ketika dia memang sayang seharusnya dia mengekspresikan memang rasa sayangnya ke kamu Tapi selama ini dia tahan-tahan Sehingga inilah yang mungkin membuat kamu kecewa Dan sekarang akhirnya mungkin kamu Apa ya Karena sudah terlanjur kecewa ya Jadi kamu sekarang sudah menyerah Atau mungkin kamu sudah tidak peduli Atau ya bagaimanalah ya Kamu mungkin sudah move on dari dia Apalagi kan disini dia selalu mengikuti ego dia Dia selalu membiarkan harga diri dia menghalangi koneksi diantara kalian Karena keegoisannya inilah membuat hubungan kalian Akhirnya ya seperti ini Hancur Dia selalu egois Dia selalu tidak memperdulikan kamu Dia selalu mengabaikan kamu disini Dan sekarang dia merasa kayak hampa tanpa kamu ya Dia merasa bahwa bagian dari diri dia telah hilang sebagian tanpa kamu Ketika tidak ada kamu Sebagian dalam diri dia Itu ada yang hilang Dia kayak merasa Ya kesepian Kehilangan Seperti itu aku lihat disini Jadi kemarin itu sempat ya Dia merasa kayak hubungan ini tuh kayak udah gagal Hubungan ini tuh kayak udah gak bisa lagi diselamatkan gitu ya Sehingga disini dia merasa bahwa Udah deh kayaknya hubungan ini patut untuk diakhiri aja Lebih baik aku meninggalkan kamu saja gitu ya Aku lihat disini dengan keyakinan Karena dia juga merasa bahwa hubungan ini tuh gak ada perkembangannya Hubungan ini kayaknya gagal gitu ya Akhirnya dia meninggalkan kamu Tapi setelah dia meninggalkan kamu Justru malah perpisahan diantara kalian ini Justru malah membuat dia merasa tersakiti Merasa sedih Merasa kehilangan Ya makanya dari itu disini Ada tadi hampa ya Tanpa kamu Sebagian dari dirinya itu seperti hilang Tanpa kamu Ya jadi ketika dia meninggalkan kamu Justru malah disini timbulah rasa sedih Rasa kehilangan ya Menyakitkan ya Aku lihat disini Dan juga Kalau aku lihat selama ini tuh Dia memang Punya ambisi terhadap Kestabilan dari materi ya Aku lihat disini dia benar-benar Sangat mengusahakan Untuk membuat Keuangan dia bisa tetap stabil Bisa berkelimpahan Kalau aku lihat disini Intinya gini Dia itu niatnya Ingin memberikan pengabdian Perhatian dan upaya Untuk hubungan kalian Tapi memang Fokus dia di materi Gitu Fokus dia ada di materi Kenapa Menurut dia gini Kalau misalkan Dia secara keuangan Atau secara materi Dia berkelimpahan Atau stabil gitu ya Dia merasa kayak punya Apa ya Keberanian Atau harga diri Punya Power Punya kemampuan Untuk bisa Membuat hubungan ini Terpenuhi semua Kebutuhannya Apa ya Ya Bisa Semuanya itu Bisa terkendali Gitu loh Kalau misalkan Dia secara keuangan Itu terpenuhi Nah Sehingga Dia benar-benar Di waktu Dia bersama kamu Dia berjuang banget Untuk menghasilkan Uang yang banyak Kalau aku lihat disini Sehingga Inilah yang membuat Akhirnya itu Dia kayak Apa ya Tidak bisa mengimbangi Perhatian dia Antara pekerjaan Dengan kamu Gitu ya Sehingga disini Mungkin dia terlalu Fokusnya ke karir Ke keuangan Sehingga kamu sering Diabaikan Seperti itu ya Ya Kayak Kelabasan gitu lah ya Bisa dibilang Dia kelabasan Keenakan kerja Gitu Tapi sejujurnya Niat dia Untuk mencari Uang Terlalu Hiper Terlalu ambisius Dalam bekerja Karena memang Niat dia itu Untuk memenuhi Kebutuhan dia Di masa depan Untuk memenuhi Kebutuhan Dia bersama Pasangannya Di masa depan Entah dengan siapa Nanti dia di masa depan Entah itu nanti Dengan kamu Atau dengan yang lainnya Intinya Dia mempersiapkan Untuk masa depan Dia Bahkan Mungkin juga Dia juga harus Membiayai Kebutuhan keluarganya Ya mungkin dia Harus menjadi tulang punggung keluarga Sekarang Kayak gitu Sehingga Ya ini Fokus dia mungkin Selama ini Selalu ke Materi Gitu ya Selalu ke materi Sehingga Kurang memberikan Perhatian ke kamu Dari Quality time Dari waktu Gitu ya Nah Terus itu juga Dia ini Ternyata Selama ini Punya jiwa Petualang Punya jiwa Bebas Yang ingin Mengeksplore Semua yang Apa dunia ini Sugurkan Gitu ya Bahkan dari karir Dari percintaan Juga Semua Semua dia itu Pengennya bebas Pengen merasakan Apa yang semua dunia ini Kasih Gitu ya Maka itu Maka itu Ingin dia Explore Maka itu Yang ingin dia Apa namanya Rasakan Kayak gitu Kalau aku lihat disini Dan Aku lihat disini Makanya disini Mungkin pekerjaan dia itu Gak cuma satu Doang Gitu ya Banyak Bahkan dia suka Berpindah-pindah Kantor Gitu ya Pindah-pindah Kerjaan Kayak gitu Ya ini Karena dia pengen Mengeksplore Apa yang Dunia ini Suguhkan Dia punya jiwa yang bebas Terus juga Kalau dalam percintaan Pun begitu Ya Dia masih Suka Pengen Ngejalani hubungan Dengan kamu Dengan si A Dengan si B Kayak gitu Ya Gak bisa dikekang Orangnya Orangnya gak bisa diatur Gak bisa dikekang Gak bisa Hanya menetap pada Satu Aja Pasangan Atau satu Aja Apa itu Pekerjaan Gitu ya Karena ya itu Kemarin sempat Jiwa dia itu Jiwa bebas Kayak gitu ya Terus Untuk saat ini Dia itu sedang Mendapatkan Konsekuensi Dari tindakan Dia yang egois Ya Orangnya memang Terlalu percaya diri Sehingga Antara percaya diri Dengan keegoisan Itu dia sulit Untuk membedakannya Makanya disini Dia menganggap Tindakan Atau keputusan Dia itu Dianggapnya Sebagai suatu Kepercayaan diri Tapi ternyata Itu sebuah Keegoisan Jadi Saat ini Dia benar-benar Hati-hati banget Dalam mengambil Suatu keputusan Atau tindakan Sebelum dia Nantinya Akan menyakiti Kamu lagi Gitu loh Ya Dia takut Nantinya Kalau dia Gegabah dalam Mengambil suatu Tindakan Atau keputusan Dia akan Menyakiti Kamu lagi Makanya disini Dia sebelum Mengambil suatu keputusan Dia harus bisa Mengerti dulu Antara Bedanya Antara Terpercaya Diri Dengan Egois Apakah Keputusan Yang nanti Akan Dia ambil Itu Sebuah Kepercayaan Diri Atau Justru Malah Ke Egois Jadi saat ini Benar-benar Hati-hati Selektif Dalam Mengambil Suatu Tindakan Atau Keputusan Karena Mungkin Selama Ini Dia Terlalu Memaksakan Kehendak Atau Keinginan Dia Atau Pendapat Dia terhadap Kamu Jadi Dia merasa Bahwa Itu Sebuah Kepercayaan Diri Agar Dia bisa Mengatur Segala Sesuatunya Di hubungan Ini Tapi Nyatanya Ini Sebuah Keegoisan Kamu Akhirnya Terluka Akhirnya Kamu Kecewa Akhirnya Kamu Tersakiti Sehingga Ini Bentuknya Jadi Keegoisan Karena Dia Tidak Memikirkan Perasaan Kalau Misalkan Suatu Kepercayaan Diri Berarti Tidak Ada Yang Terluka Malah Ini Apa Keputusan Dia Sama Ini Kehendak Dia Harus Diikuti Oleh Kamu Akhirnya Kamu Yang Terluka Jadi Inilah Yang Mungkin Membuat Kamu Akhirnya Jengkel Kesal Sama Dia Dan Bahkan Aku Lihat Disini Sempat Ada Konflik Amarah Kecewaan Bahkan Emosi Yang Tak Terkendali Aku Lihat Disini Makanya Disini Aku Lihat Apa Itu Namanya Kamu Mungkin Ya Itu Mungkin Sudah Move On Atau Mungkin Sudah Tidak Peduli Dengan Dia Karena Kamu Sudah Terlanjur Tersakiti Ya Karena Tindakan Dia Yang Terlalu Semana-mena Terlalu Sok Percaya Diri Padahal Ini Sebuah Keegoisan Kayak Gitu Ya Dan Memang Hubungan Ini Itu Bentuk Dari Suatu Pembelajaran Ya Hubungan Ini Memang Semesta Buat Untuk Pembelajaran Bagi Kalian Berdua Untuk Lebih Memahami Tentang Arti Sebuah Relationship Terus Itu Juga Mengajarkan Kalian Untuk Lebih Dewasa Dalam Menghadapi Sebuah Keegoisan Menghadapi Sebuah Relationship Kalian Harus Diterpal Dengan Hubungan Ini Dengan Berbagai Macam Apa Ujian Agar Kalian Lebih Dewasa Secara Emosional Terus Itu Juga Lebih Mengerti Arti Kamu Bagi Dia Dia Bagi Kamu Mengerti Arti Sebuah Hubungan Agar Kalian Itu Tidak Gampang Saling Melepaskan Di Kemudian Hari Kayak Gitu Ya Mau Nanti Kalian Berjodoh Memang Berdua Inilah Kamu Dengan Dia Atau Nantinya Kalian Memilih Untuk Dengan Yang Lain Yang Penting Disini Kalian Itu Memang Diuji Untuk Lebih Dewasa Tentang Menghadapi Sebuah Relationship Gitu Ya Makanya Hubungan Kalian Suka On Off Terus Suka Banyak Sekali Masalah Terus Itu Banyak Sekali Kesalah Pahaman Ya Banyak Hal Yang Terjadi Di Hubungan Ini Kayak Kok Enggak Langgeng Langgeng Hubungannya Kok Gini Terus Masalah Lagi Konflik Lagi Kesalah Pahaman Lagi Gini Terus Ya Karena Memang Semesta Ingin Membuat Hubungan Ini Penuh Dengan Pembelajaran Agar Kalian Lebih Dewasa Secara Emosional Dan Dalam Dan Dalam Mengartikan Sebuah Relationship Itu Tadi Agar Ya Hubungan Itu Enggak Gampang Rapuh Enggak Gampang Dikit 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 Putus Dikit Minggat Dikit Dikit Mengakhiri Hubungan Enggak Gitu Ya Ini Juga Untuk Membuat Kalian Lebih Dewasa Dan Aku Lihat Ya Sekarang Dia Merasa Kayak Tidak Terlalu Percaya Diri Dengan Diri Sendiri Karena Ini Karena Hubungan Kalian Jadi Seperti Ini Semakin Kesini Semakin Kesini Perasaan Dia Semakin Tidak Percaya Diri Terhadap Diri Dia Sendiri Mungkin Dia Merasa Kayak Dia Rendah Diri Kenapa Dia Tidak Bisa Selama Ini Menjaga Kepercayaan Hatimu Kepercayaan Dari Hubungan Kita Kepercayaan Dari Kamu Tentang Kepada Dia Kayak Gitu Ya Sehingga Disini Semakin Kesini Dia Merasa Kayak Insecure Gitu Sama Kamu Apakah Memang Aku Pantas Untuk Kamu Percayai Apakah Aku Pantas Untuk Bisa Bertanggung Jawab Di Kemudian Hari Bersama Kamu Kayak Gitu Ya Jadi Kalau Aku Lihat Disini Semakin Hari Semakin Hilang Rasa Kepercayaan Diri Dia Tentang Hubungan Ini Akhirnya Mengaruhi Hubungan Kalian Terus Juga Disini Mungkin Dia Merasa Bahwa Cinta Yang Pantas Untuk Dia Terima Itu Kok Tidak Dia Terima Gitu Ya Ini Kenapa Hubungan Ini Sudah Bertahun Terjalani Tapi Kok Ya Enggak Langgeng Langgeng Gitu Enggak Ada Enggak Melangkah Ke Hubungan Yang Lebih Serius Atau Bagaimana Gitu Intinya Dia Kayak Kok Enggak Seperti Hubungan Orang Orang Di Luar Sana Si Yang Mungkin Cuma Setahun Tapi Tau Nikah Gitu Ya Nah Ini Kok Enggak Gitu Dan Aku Lihat Juga Gini Dia Sekarang Merasa Kayak Upaya Yang Dia Lakukan Terhadap Hubungan Ini Kayak Kurang Dihargai Sama Kamu Sekarang Ya Entah Mungkin Kemarin Dia Apa Tuh Mungkin Kemarin Dia Sempat Datang Kekamu Meminta Maaf Atau Menjelaskan Keadaan Mungkin Sekar Ketika Dia Datang Kemarin Itu Kamu Mungkin Mengabaikan Dia Atau Ya Hanya Menanggapi Dia Seala Kadarnya Sehingga Saat Ini Dia Merasa Kayak Aduh Kayak Bener-bener Hilangan Harapan Gitu Terhadap Kamu Apakah Kamu Harapan Untuk Bisa Kembali Lagi Dengan Kamu Karena Kemarin Sempat Mungkin Dia Melakukan Suatu Upaya Untuk Memperbaiki Hubungan Dengan Kamu Tapi Kurang Dihargai Sama Kamu Sehingga Saat Ini Tingkat Kepercayaan Diri Dia Semakin Rendah Untuk Bisa Memperbaiki Keadaannya Untuk Bisa Bersatu Lagi Dengan Kamu Gitu Aku Lihat Disini Ya Itu Yang Aku Lihat Disini Dia Merasa Kayak Aduh Kemarin Aku Sempet Datang Ke Kamu Minta Maaf Sama Kamu Tapi Kok Kamu Jawabnya Gitu Doang Si Singkat Gitu Doang Cuman Satu Kata Atau Cuman Y Doang Cuman Satu Huruf Bahkan Gitu Kan Jadi Dia Ngerasa Semakin Rendah Diri Sekarang Ya Bukan Gak Percaya Lagi Bukan Gak Percaya Diri Lagi Udah Rendah Diri Dia Gitu Ya Padahal Sebenarnya Disini Dia Ingin Sekali Ada Komitmen Dengan Kamu Dia Pengen Banget Ada Pertunangan Paling Enggak Pengen Bersatu Lagilah Dengan Kamu Karena Kalau Aku Lihat Disini Dia Ini Sempat Tidak Percaya Cinta Sejati Lagi Dia Sempat Menutup Hati Dengan Dengan Seseorang Dengan Lawan Jenis Dengan Cinta Yang Dia Gak Percaya Dengan Cinta Sejati Atau Cinta Itu Ada Jadi Ketika Dia Bertemu Dengan Kamu Akhirnya Disini Dia Bisa Membuka Hati Lagi Dia Bisa Percaya Lagi Tentang Oh Ternyata Benar Benar Ada Cinta Sejati Itu Gitu Ya Aku Lihat Disini Jadi Cuman Kamu Yang Mampu Membuka Hati Itu Hatinya Yang Sempat Terkunci Yang Sempat Tertutup Untuk Siapapun Kalau Misalkan Kamu Pernah Lihat Dia Ternyata Dia Selingkuh Kamu Lihat Perselingkuhan Itu Terjadi Kayak Kebanyak Orang Gitu Gak Sih Ya Kan Mungkin Gak Cuman Satu Dua Tapi Mungkin Banyak Mungkin Sebulan Udah Ganti Lagi Sebulan Udah Ganti Lagi Pasangannya Dua Bulan Udah Ganti Lagi Pasangannya Itu Karena Memang Disitu Dia Tidak Pakai Hati Karena Memang Di Saat Itu Dia Benar-benar Sudah Menutup Hati Dia Untuk Cinta Sejati Atau Dia Sudah Tidak Percaya Lagi Dengan Cinta Sejati Tapi Ketika Dia Bertemu Dengan Kamu Pintu Hatinya Terketuk Terbuka Lagi Untuk Kamu Jadi Cuman Kamu Yang Mampu Menyadarkan Dia Bahwa Di Dunia Ini Masih Ada Cinta Sejati Masih Ada Ketulusan Untuk Menerima Menghargai Sebuah Cinta Kayak Gitu Makanya Semesta Membuat Hubungan Ini Jadinya Apa Ya Suatu Pembelajaran Hubungan Yang memberikan Pembelajaran Buat Dia Karena Dia Sempat Tidak Mempercayai Ketulusan Tentang Sebuah Cinta Gitu Ya Makanya Disini Dia Dia Diajarkan Untuk Lebih Dewasa Menanggapi Sebuah Relationship Jadi Dia Biar Nggak Suka Gonta Ganti Pasangan Terus Coba Dibuatlah Satu Pasangan Yang Membuat Dia Sadar Bahwa Ketulusan Cinta Itu Ada Gitu Itu Kamu Gitu Jadi Dia Kemakan Atas Pemikiran Dia Sendiri Dia Suka Mempermainkan Orang Lain Di Luar Sana Dia Suka Gonta Ganti Pasangan Di Luar Sana Karena Memang Dia Tidak Mempercayai Cinta Ditemukan Oleh Kamu Dipertemukan Oleh Kamu Yang Mana Disini Kamu Memang Tulus Disini Akhirnya Dia Tersadarkan Ternyata Semesta Sedang Memberikan Dia Pasangan Yang Memang Benar-benar Tulus Dan Bisa Memberikan Dia Pemahaman Tentang Artis Sebuah Cinta Atau Relationship Gitu Ya Bahkan Aku Lihat Disini Dia Ingin Bersama Dengan Kamu Dia Ingin Memiliki Hubungan Yang Perfect Yang Sempurna Dengan Kamu Dan Walaupun Saat Ini Mungkin Kalian Memang Berpisah Tapi Disini Dia Masih Sering Stalking Kamu Dia Masih Sering Cari-cari Tau Kabar Kamu Bagaimana Apa Yang Sedang Kamu Lakukan Bahkan Disini Dia Ingin Sekali Memiliki Hubungan Dengan Kamu Dengan Versi Terbaru Ya Kayak Orang Lama Tapi Orang Lama Ini Sudah Jadi Versi Terbaru Dia Pengen Berubah Dulu Benar-benar Berubah Ke Kehidupan Yang Lebih Baik Intinya Jadi Versi Baru Versi Baru Nih Orang Baru Nanti Dia Akan Mau Menjalani Hubungan Dengan Kamu Baru Dia Akan Datang Lagi Ke Kamu Dia Pengen Punya Hubungan Yang Benar-benar Baru Jangan Lagi Mengungkit Masa Lalu Atau Berperilaku Bertindak Seperti Dulu Lagi Ini Benar-benar Baru Versi Terbaru Cinta Kalian Dia Pengen Mewujudkan Itu Bahkan Aku Lihat Disini Dia Akan Datangnya Secara Dadakan Tiba-tiba Jadi Dia Mungkin Cinta Itu Akan Datang Ketika Kamu Mungkin Sudah Tidak Mengharapkan Dia Lagi Ketika Kamu Mungkin Sudah Tidak Tidak Kepikiran Dia Lagi Tiba-tiba Datang Kamu Sudah Duga Dia Bakalan Datang Lagi Jadi Ini Cinta Akan Datang Secara Tiba-tiba Dia Akan Mendatangi Kamu Secara Tiba-tiba Bahkan Disini Aku Lihat Dia Masih Mengingat Memori Memori Yang Sempat Kalian Buat Di Masa Lalu Dia Masih Selalu Kepikiran Kamu Terus Dia Masih Seling Bernostalgia Tentang Apa Yang Terjadi Di Antara Kalian Bahkan Aku Lihat Disini Semua Memori Itu Masih Tertanam Kuat Di Pikiran Dia Sampai Sekarang Bahkan Disini Aku Lihat Dia Ingin Membuat Memori Memori Baru Lagi Dengan Kamu Dan Ingin Dia Kenang Selalu Di Pikiran Dia Dan Di Hati Dia Seperti Itu Ya Oke Inilah Keadaannya Mudah-mudahan Resonate Kalau Belum Resonate Yaudah Nggak usah Dipaksakan Dan Untuk Zodiac Ada Aquarius Libra Dan Gemini Capricorn Taurus Dan Virgo Leo Ares Sagittarius Cancer Scorpio Dan Pisces Kedua Zodiac Ada Semua Dalam Pembacaan Ini Maka Dari Berpijak Saja Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Kalau Ini Ceritanya Memang Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Memang Pembacaan Untuk Kalian Ini Alfabet Bisa Nama Kamu Nama Dia Inisial Nama Kalian Atau Huruf-huruf Ini Bisa Mengingatkan Kamu Terhadap Dia Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian So Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Aku Akhiri Salam Sayang Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye